Shalom, salam jumpa di Renungan Harian Kita, Kamis 3 Februari 2022 Bacan-bacan suci besok, bacan pertama diambil dari kitab ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20 Injil diambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25 Saudara-saudari yang terkasih Dalam Injil, Yesus sendiri memberitahukan bahwa ia akan menderita, ditolak dan dibunuh Meski mengerikan, Yesus hendak menjalaninya dengan taat, sebab itulah kehendak Bapak Yesus mentaati apa yang diperintahkan Bapak kepadanya Yesus rela wafat di kayu salib, supaya hubungan Allah dengan manusia kembali baik Karena Bapak itu baik Saudara-saudari yang terkasih Bapak tidak pernah merancang sesuatu yang buruk Lihat saja, akhir dari semua penderitaan itu Ternyata kebangkitan dan kemuliaan kekal Karena itu, Yesus meminta para murid untuk mengikuti teladannya Antara lain dengan penyangkalan diri Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku Kita disebut menyangkal diri Kalau hidup kita tidak berpusat pada diri sendiri Segala nafsu, ambisi, dan keinginan mesti dikesampingkan Pedoman hidup kita adalah kehendak Bapak Kehendaknya selalu terarah pada keselamatan Meski untuk itu, kita lebih dulu harus melalui jalan yang terjal Memanggul salib memiliki tantangan dan kesulitan Sudah diingatkan oleh Yesus sejak awal Karena itu, salib yang dipahami sebagai tantangan Kesulitan dan penderitaan mestinya sudah diakrabi oleh umat Kristiani Namun, kita ternyata tetap saja sering menjerit, protes, dan berontak Ketika harus menanggung beban hidup yang rasanya melebihi kemampuan kita Meskipun itu manusiawi, jangan lupa bahwa Tuhan telah dahulu Memanggul salib yang berat Jangan lupa bahwa Tuhan ikut memanggul salib bersama kita Jangan lupa juga bahkan Tuhan bisa jadi memanggul kita yang tengah memanggul salib yang berat Saudara-saudara yang terkasih Memanggul salib merupakan bagian dari perjalanan mengikut Yesus Berhadapan dengan salib-salib kehidupan kita sehari-hari Kita harus siap dan kuat Di salib, ada Yesus yang lebih dahulu memberikan teladan Bukan hanya dengan kata-kata Melainkan juga dengan tindakan nyata Kita harus meyakini bahwa Yesus yang sama Ada bersama kita dalam setiap salib yang kita panggul Ia menguatkan kita dalam perjuangan menanggung rasa sakit Penderitaan, kehilangan, kesulitan, dan keputusasaan Saudara-saudara yang terkasih Kita hidup dan mengalami banyak penderitaan dan tantangan hidup Namun buatlah Yesus menjadi sumber kekuatan bagi kita Dalam menghadapi tantangan hidup kita Dan menyerahkan segala perasualan hidup kita Supaya kita sanggup menjalannya Dan pada akhirnya mengalami keselamatan dengan hati yang bahagia Semoga Tuhan memberkati kita semua Amin